Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, Alhamdulillah bisa ketemu lagi di Shihab dan Shihab. Saya Najwa bersama Abiku Reshihab di Shihab-Shihab edisi Ramadan dan episode ini Abiku kita membelajar soal sholat. Nana ingat Abiku selalu bilang sholat itu kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Jadi kita yang butuh sholat. Betul. Bagaimana Abiku bisa ceritakan? Itu sebenarnya pertama kali yang Abik tahu mengungkapkannya, seorang filosof bakar psikologi agama dari Amerika di awal abad ke-19. Dia berkata begini, kalau kita melihat masyarakat manusia, itu kita bisa tidak menemukan di sana pasar. Kita bisa tidak menemukan tempat-tempat hiburan, tapi pasti kita akan menemukan tempat sholat. Karena sholat adalah kebutuhan manusia, bukan kewajiban. Bagaimana menjadi kebutuhan? Dia bilang begini, setiap manusia itu pasti dalam hidupnya ini punya harapan, punya kecemasan. Itu tabiat manusia sejak dulu. Dan harapan dan kecemasannya itu boleh jadi pertama kali dia gantungkan pada sesuatu manusia. Tapi pada saat dia tidak memperoleh apa yang diharapkannya itu, pada akhirnya dia kembali ke atas. Ketika itulah dia sholat. Karena itu dia katakan, orang akan tetap sholat selama manusia masih memiliki rasa cemas dan harapan. Dia butuh sholat supaya hilang kecemasannya atau terpenuhi harapannya. Paling tidak, kalaupun tidak terpenuhi, dia sudah hidup dalam harapan. Dan penting untuk selalu hidup dalam harapan. Jadi sholat itu perlu. Apalagi orang yang merasa dekat kepada Tuhan, mencintai Tuhan. Nabi SAW, kalau ada kesulitan, ada problem. Beliau berkata, ayo mari kita memperoleh ketenangan, kebahagiaan dengan sholat. Abiku, kan dalam riwayat kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW sempat bolak-balik. Dan ada dalam tanda kutip bernegosiasi dengan Allah tentang berapa kali harus sholat dalam sehari. Itu bisa menceritakan dari 50 hingga turun ke 5. Ya, jadi beliau merahat, bertemu dengan Tuhan, ada sholat 50 kali. Beliau terima, tapi sampai di langit keberapa, gak ingat lagi, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, itu berhati itu 50, minta korting. Naik lagi, dipotong lima, begitu seterusnya sampai lima kali. Waktu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, sudah lima kali, itu umatmu tidak akan mampu, itu lima, itu berat. Saya punya pengalaman dengan ini. Kata Nabi Muhammad SAW, saya sudah malu untuk minta korting lagi. Nah, ini boleh jadi ini, riwayat ini diperselisihkan, tapi paling tidak dia punya makna, simbolik. Kita bisa berikan semacam ilustrasi. Seorang anak disuruh oleh ibunya bersihkan 10 kamar ini. Dia katakan, bu, berat bu. Oke, 9 aja, turun lagi, 8 aja, setelah sampai tinggal 1. Ya, masa 1 aja, gak mau? Masa 1 aja, kamu masih, ini sudah di korting begitu banyak. Begitulah sikap Nabi Muhammad. Lima itu, apalagi kalau kita kembali kepada urayan tadi, itu kebutuhan kita. Bahkan, kata seorang penulis, itu Abbas al-Aqad, dia katakan, ilmuanlah yang paling memerlukan untuk sholat. Kenapa? Jadi, mari kita lihat. Ilmuan itu memerlukan kepastian. Karena kalau tidak ada kepastian, dia tidak bisa merumuskan hal-hal. Ya, tahu? Nah, kepastian ini bisa lahir kalau dia yakin bahwa hanya ada satu pengendagi alam raya. Siapa tahu kalau dua, yang ini berkata air menuju ke bawah, yang itu berkata menuju ke atas. Tidak ada kepastian. Nah, ilmuan butuh pada air. Dan ilmuan yakin bahwa itu maha kuasa. Karena itu dia sholat. Tidak ada yang mengatakan, tidak perlu ritualnya. Yang penting hubungan saya dengan Allah. Yang penting hubungan saya dengan Tuhan. Saya tidak perlu melakukan ritual kewajiban itu lima kali sehari. Saya sudah berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Bagaimana? Oke, dalam hidup ini ada tidak ketentuan protokoler? Ada. Mau kirim surat? Perlu pakai perangkot atau tidak? Kalau tidak pakai, tidak nyampe? Tidak nyampe. Kalau dikasih uang? Tidak bisa. Tetap kasih. Dalam hubungan dengan Tuhan juga ada tata cara yang ditetapkan. Bahwa begini caranya kalau mau berhubungan dengan saya. Tata cara itulah antara lain sholat. Berdiri, ruku, sujud, dan sebagainya. Dan harus diingat, harus diperhatikan bahwa sholat itu adalah pengagungan kepada Tuhan. Tidak ada satu cara pengagungan yang dikenal oleh umat manusia sejak dulu sampai sekarang yang tidak terdapat dalam ritual sholat. Bagaimana kita mau hormat satu orang? Berdiri, tegak lurus. Ada yang ruku. Ada yang sujud. Ada yang angkat tangan. Ada bacaan. Semua itu tergabung dalam sholat yang diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya pengagungan. Jadi ketika Anda berdiri, tegak, mengangkat tangan sambil berkata Allahu Akbar, pengagungannya berganda di situ. Bukan kalau duduk saja begini pengagungan, tidak ini. Jadi ada tata cara yang harus diikuti. Dan itulah yang menggambarkan juga kedekatan kita dengan Tuhan. Itu yang menggambarkan kedekatan kita kepada Tuhan. Teman-teman mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang sholat. Insya Allah kita ketemu lagi besok membahas topik yang lain masih di Shihab Shihab edisi Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!